kalian mikir gak sih kok orang kaya bisa sekaya itu kerjanya apa kira-kira uangnya dimana Apakah ini penasaran kalau ya berarti kita sama sama-sama si miskin seri-seri di video ini bukan untuk saling meru nasib ya tapi aku cuma pengen menceritakan kisah dari tokoh-tokoh penting penting gak penting sih tapi poinnya adalah bagaimana orang ini bisa sampai di level itu apa karena faktor pendidikan mindset yang belakangan sering disinggung atau ya karena orang tuanya kaya aja mungkin dengan membandingkan cerita satu dengan lainnya siapa tahu terdapat gambaran polanya agar kita bisa ATM gitu terus tarik kesimpulan berapa sih probabilitas kita rakyat miskin bisa melewati di tembok kemiskinan jadi langsung saja masuk ke ceritanya jeffrey Preston Bezos lahir pada tanggal 12 Januari 1964 di Albuquerque New Mexico Amerika Serikat dia adalah pendiri mantan CEO dan ketua Amazon.com perusahaan e-commerce terbesar di dunia Bezos lahir dari Jacqueline Gis Jorhansson dan Ted Jorhansson namun orang tua kandungnya bercerai saat dia masih bayi ibunya menikah lagi dengan Miguel Bezos sehingga dia mengambil nama keluarga Bezos Bezos lulus dari Princeton University pada tahun 1986 dengan gelar sarjana dalam ilmu komputer dan teknik listrik setelah lulus dia diterima bekerja di Wall Street dalam bidang ilmu komputer sambil melanjutkan kuliah pasca sarjana usai mendapat gelar pendidikan yang baru dia pindah bekerja di Vittel pengalaman bekerja pada perusahaan jaringan perdagangan internasional tersebut menjadikan Jeff Bezos bersemangat untuk membangun berusaha sendiri sambil mengumpulkan modal dua tahun setelahnya ia berusaha pindah bekerja di Banker Trust untuk membuat software pengelola dana pensiun keinginannya untuk membangun berusaha secara mandiri semakin besar kalau ia bekerja sebagai senior Vice President di perusahaan financial di e-show company dan akhirnya pada tahun 1994 Bezos mulai mendirikan Amazon.com di garasi rumahnya di Seattle awalnya berfokus pada penjualan buku secara online keputusan membangun toko buku online tersebut berawal dari penelitian yang dia lakukan bahwa tak satu pun penerbit buku yang memiliki mail order atau pesanan berbasis internet hal tersebut karena pembuatan katalognya memerlukan ribuan halaman dan penawaran lewat surat membutuhkan biaya besar Amazon dengan cepat berkembang menjadi e-commerce terbesar di dunia menjual berbagai macam produk dari buku pakaian hingga barang elektronik dan banyak lagi Bezos terkenal karena visinya yang inovatif dan keberaniannya untuk mengambil resiko besar ia memimpin Amazon melalui berbagai tahap pertumbuhan memperkenalkan layanan baru seperti Amazon Prime Kindle dan AWS atau Amazon Web Services yang semuanya menjadi bagian integral dari kesuksesan perusahaan Selain bisnisnya di Amazon, Bezos juga memiliki minat dalam eksplorasi ruang angkasa dan mendirikan perusahaan luar angkasa bernama Blue Origin pada tahun 2000 dia memiliki visi untuk menyediakan akses ke luar angkasa bagi masyarakat umum gimana udah dapat poinnya? ingat disini bukan untuk cari motivasi jadilah seperti Jeff Bezos belajar angkir rajin agar sukses di masa depan well itu bukan sepenuhnya salah tapi aku mau coba bawa kalian ke angle yang berbeda dalam melihat cerita tadi yang lebih praktikal tentunya artinya bisa kita terapkan di kehidupan nyata mencari irisan apakah ada hal yang dilakukan Jeff Bezos sebenarnya sebagian besar orang bisa lakukan ini adalah potongan video podcast Jeff Bezos di channel youtube Lex Friedman there's a video of you from the early days of Amazon giving a tour of your quote sort of offices I think your dad is holding the camera he is yeah I know right yes this is what the giant orange extension cord yeah so what was it like what's going through your mind at that time you left a good job in New York and took this leap were you excited were you scared so excited and scared anxious you know thought the odds of success were low but that doesn't mean you can't be optimistic so you kind of have to have this duality in your head like you on the one hand you're you know what the baseline statistics say and the other hand you have to ignore all of that and just be a hundred percent sure it's gonna work di footage itu Lex memberikan pertanyaan bagus pada Bezos kurang lebih begini artinya apa yang ada di pikiranmu pada saat itu kau meninggalkan pekerjaan bagus apa kau bersemangat apa kau takut sehingga mengingatkan saat itu Jeff Bezos memutuskan resign dari posisi wakil presiden di perusahaan financial di e-show company dan jawaban Jeff Bezos begini ya tentu saja saya bersemangat sekaligus juga takut cemas berfikir bahwa kemungkinan suksesnya rendah tapi itu bukan berarti kita tidak bisa optimis kenapa Jeff Bezos jawab begitu sini tak jelasin itu karena Jeff Bezos melihat peluang ingat cerita tadi pada tahun-tahun itu tak ada satupun penerbit buku yang memiliki mail order inilah cikal bakal belanja online hari ini di sisi lain dia juga lulusan Princeton University dengan gelar ilmu komputer dan teknik listrik dan memiliki pengalaman bekerja di perusahaan berbasis jaringan internet dan pengembangan software disitulah keberuntungan diciptakan dimana persiapan yang matang bertemu dengan kesempatan kesimpulan yang terambil adalah fokus memikirkan untuk membangun sesuatu yang sifatnya long term atau jangka panjang which is aset dan aset yang paling bergaya dimiliki semua manusia adalah otaknya jadi disini aku tidak akan sekedar bacot tapi bukti sok-sokan self claiming biar dianggap unik nih terus pada subscribe ya sih tapi disini aku sendiri yang akan mempraktekkan poin-poin tadi langkah pertama investasi ke otak aku artikan bangun skill follow ma instagram account aku akan membagikan proses belajar ku dan proyek-proyek yang aku buat disana biar gak dibilang bacot doang genji nih bos singgol dong buat konteks aja aku remaja umur 25 tahun tinggal di jogja dengan umk 2,4 yang punya ambisi pengen jadi kaya lho update video selanjutnya minggu depan atau subscribe gratis lho nyalain lonceng jangan lupa biar dapat notif dari aku see ya terima kasih terima kasih